Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Perbaktani Maju Mandiri Modern Perbaktani, di dua video sebelumnya kita sudah belajar tentang perbanyakan inang alternatif korsira dan perbanyakan parasitoid trichograma Untuk video kali ini kita akan belajar cara pelepasan parasitoid trichograma di lapangan Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini Secara alami terdapat tiga parasitoid kelompok telur penggerek batang padi di lapangan Yaitu tetrastikus, telonomus, dan trichograma Tetapi terkadang dalam kondisi populasi yang rendah Pelepasan trichograma bertujuan untuk menambah populasi di lapangan Berdasarkan hasil kajian yang pernah kami lakukan sebelumnya Menunjukkan bahwa pelepasan trichograma mampu mengurangi kehilangan hasil sebanyak 5,08% Jika dibandingkan dengan tanpa pelepasan trichograma Alat dan bahan yang digunakan untuk pelepasan trichograma adalah Pias trichograma, gelas air mineral, staples, dan ajir bambu Pertama-tama kita tempelkan dulu Pias trichograma pada gelas air mineral dengan staples Kemudian gelas kita jepit dengan ajir bambu Setelah itu, pias trichograma siap dipasang di pertanaman Pemasangan pias trichograma dilakukan dari persemeyan sampai 8 minggu setelah tanam Pada persemeyan dilakukan sebanyak 2 kali Yaitu pada 7 hari setelah sebar dan 14 hari setelah sebar Pada tanaman pindah Kita lakukan mulai dari 2 minggu setelah tanam sampai 8 minggu setelah tanam Dengan interval 1 minggu Pada persemeyan yang setelah dengan 1 hektare Kita lepaskan 3 sampai 4 pias Pada pertanaman kita lepaskan 12 pias tiap hektare Pemasangan pias diusahakan untuk merata dalam sekali pemasangan di 1 hektare tersebut Jadi kebutuhan pias trichograma dalam 1 musim untuk 1 hektare kurang lebih sebanyak 100 pias Sobatani, demikian tadi cara pelepasan parasitai trichograma di lapangan Ini adalah seri terakhir dari serangkaian video tentang perbanyakan trichograma Semoga dengan memperbanyak dan melepaskan trichograma di lapangan Kita mampu menekan intensitas serangan penggarek batang panjang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh